Anda masih di seputar Mas Parling Cakep, pemirsa PJ Bupati Cilacap, M. Arief Irwanto, pimpin upacara peringatan HUD ke-53 Korpri, Guru Nasional HUD ke-79 PGRI dan Hari Kesehatan Nasional ke-60, tingkat Kabupaten Cilacap 2024. Upacara bendera berlangsung di alun-alun Cilacap pada 29 November 2024. Dalam sambutannya, PJ Bupati Cilacap, M. Arief Irwanto, menyampaikan Korpri sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik, tidak pilih-pilih ikut perkembangan zaman yang setiap saat bisa berubah. Sedangkan guru berkewajiban mendidik anak bangsa untuk menjadi orang yang lebih hebat, karena itu guru juga harus hebat. Kedepan guru akan mendapat tambahan gaji, ini merupakan upaya untuk kesejahteraan para guru agar nantinya guru bisa mendidik anak bangsa lebih baik sehingga Indonesia Emas akan tercapai. Sedangkan tenaga kesehatan adalah pejuang terdepan, tercepat dan tidak mengenal lelah, harus tetap melayani dengan baik. PJ Bupati Cilacap, M. Arief Irwanto, menambahkan nantinya guru akan mendapat tambahan gaji untuk kesejahteraannya dan perlindungan hukum dari kepolisian, sehingga segala permasalahan dengan siswa dapat diselesaikan secara restorasi justis agar tidak ada lagi guru yang dihukum. Terkait kesehatan, PJ Bupati berharap seluruh petugas kesehatan dapat menopang dan mendorong anak bangsa Indonesia ini menjadi lebih sehat, sehingga mampu mewujudkan cita-citanya menjadi di Indonesia Emas 2024. Korpi itu sebagai pelayanan publik memberikan pelayanan yang tidak memilih. Memilih itu artinya mengutamakan pentingan masyarakat dan seberikan pribadi dan golongan, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu harapan saya berkaitan dengan aspek peringatan hari ini dan mengingatkan kepada Korpi bahwa kita profesional, sehingga memberikan pelayanan dan sebagai abdu negara. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pelayanan hari guru, guru ini adalah pendidik yang mendidik anak bangsa menjadi orang hebat. Jadi kalau baksanya mau hebat, gurunya harus diperbaiki berkaitan dengan kejahatan. Sesuai dengan kemarin, pelayanan hari guru PGRI di Jakarta oleh Pak Presiden diberikan tambahan kenaikan gaji. Ini bagian dari perbaikan kejahatan guru untuk mendidik anak bangsa lebih baik sehingga Indonesia Emas bisa tercapai. Ketua PGRI Kabupaten Cilacap Sutikno mengatakan bahwa guru hebat Indonesia kuat, guru bermutu Indonesia maju. Guru adalah agen perubahan dan agen peradaban. Semua unsur harus saling mendukung guna mewujudkan negara menjadi lebih maju dan hebat agar tidak kalah dengan negara lain. Bahwa guru hebat Indonesia kuat, guru bermutu Indonesia maju. Guru adalah agen perubahan dan agen peradaban. Kalau kita uraikan sedikit saja, yang guru-guru merasa guru, ia harus menghebatkan dirinya sendiri dan menghebatkan muridnya. Orang lain yang bukan guru, ya mari kita menghebatkan guru. Jangan guru dibikin tidak hebat. Karena kalau gurunya hebat, nanti semuanya kan hebat sampai negaranya menjadi kuat.